Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Palioga Di channel kesayangan anda Dr. Hewan Hari ini saya akan membahas tentang Apses di kucing Kucing juga sebenarnya semua apses itu sama saja Kebetulan hari ini saya mendapatkan kucing Dengan apses di bagian bawah sini Apses, apa sih apses itu? Sebenarnya apses itu adalah luka Yang di dalamnya adalah pembengkakan Yang di dalamnya ada semacam nanah di dalamnya Kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya adanya bakteri masuk ke bawah kulit Dikarenakan oleh trauma yang kecil-kecil Misalnya kucing berkelahi Kemudian tidak sengaja menggaruh bagian luka Ataupun sebagainya Jadi adanya bakteri yang masuk ke dalam celah kecil Kemudian celah tersebut tertutup Kemudian bakteri ini merespon dari antibodi di dalam Sehinggalah terjadinya pertarungan antara antibodi dan bakteri ini Dan akhirnya terbentuklah yang namanya nanah ini Itu secara sederhana proses terjadinya penanahan Dan nanah ini bisa terjadi di mana saja Umumnya pada kucing ataupun anjing Di daerah-daerah yang sensitif Ataupun daerah-daerah yang mudah sekali Mendapatkan gangguan Ataupun gigitan Ataupun cakaran dari Hewan lawannya Atau musuhnya Bisa dari kuping Kemudian wajah Kemudian pantatnya Kemudian perut Dan Pangkal ekor Itu umumnya yang terjadi Walaupun daerah-daerah lain bisa saja terjadi Selain itu bisa juga di daerah ini Umumnya tidak sengaja tergigit oleh kucing Misalnya pas lagi makan enak Dia menggigit bagian pipinya Dari dalam Sehingga adanya Lubang di dalam Kemudian akan membungkap di sini Jadi kasus yang saya tanganin ini Kucing bernama Molly Dia kemungkinan besar bukan karena berkelahi Tapi karena dia tidak sengaja menggigit bagian dalam dari mulutnya Kulit dari dalam Sehingga ada bakteri yang masuk Kemudian luka tertutup Dan terjadilah akses di sana Dan hari ini kita akan melakukan prosedur Bagaimana cara untuk membersihkan akses Dan tentu saja video ini tidak diberikan secara full Karena hal ini untuk mendeskripsikan saja Apa yang dilakukan oleh dokter hewan saat menangani akses Oke Sebaiknya kita lihat video berikut ini Halo ini Molly Ada nanah di dalamnya Tadi sudah kami lakukan pengambilan sampel Ternyata ada nanah warna kuning di dalam sini Jadi setelah ini akan ada kami lakukan insisi sedikit di sini Kemudian keluarkan nanah dibersihkan Dan setelah itu baru diberikan obat minum Terima kasih telah menonton! 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 diukur di bagian daerah absesnya itu sehingga tidak ada bulu atau minimalisir bulu karena bulu bisa menginduksi infeksi lainnya kemudian setelah itu kami lakukan insisi atau pembukaan lubang di daerah dekat itu dekat bagian luka atau abses itu kemudian mengeluarkan isinya kemudian agak di squeeze ataupun dimasak secara gently ataupun lembut kemudian kami berikan semacam cairan untuk pembersihan kemudian antibiotik dan sebagainya kalau seandainya kalian melihat di dalam video itu setelah saya memberikan sebuah cairan kemudian ada busa keluar kemudian keluar dari dalam mulutnya ini sebagai salah satu indikasi sebenarnya luka tersebut juga berasal dari dalam mulut sehingga ada busa yang keluar dan tentu saja zat yang kami gunakan ini aman untuk luka luar maupun bisa digadikan untuk di dalam mulut jadi tidak perlu khawatir kucing akan keracunan oke kemudian saya ingin menjelaskan bahwa luka setelah melakukan prosedur tadi kami memberikan antibiotik secara injeksi kemudian juga memberikan antibiotik untuk minum selama lima hari kedepannya dan anti inflamasi juga kami berikan untuk mengurangi inflamasi yang ada dan perawatan di rumah kucing yang setelah kalau dilakukan pembersihan nanah tadi harus pemilik di rumah harus memberi apa melakukan hal gerakan yang sama yaitu menijek daerah ini sehingga cairan yang ada di dalamnya keluar dan luka akan segera sembuh biasanya dalam dua atau tiga hari bengkak sudah akan mulai berkurang kemudian tidak ada cairan lagi di dalamnya tentu saja di rumah harus dilakukan dalam prosedur steril dan biasanya kami menyuruh pemilik hewan untuk memakai gelap tangan ataupun sarung tangan dan kemudian mengoleskan antibiotik di sana dan tidak lupa antibiotik minum harus diberikan secara terus menerus sampai dosis yang kami berikan habis seperti itu kalau seandainya kalian melakukan hal ini di rumah dan tidak melakukannya dengan kondisi steril saya pastikan luka akan makin busuk borok terjadi bahkan akan terjadi nekrosis atau jaringan tersebut akan mati dan tentunya kalau seandainya sudah terjadi nekrosis agar harus memerlukan jahitan dan sebagainya karena luka yang jaringan sudah mati ini harus kami bersihkan dulu kemudian dibuat berdarah dulu kemudian dilakukan penjahitan lagi jadi kalau seandainya kalian memiliki kucing seperti ini langsung dibawa ke dokter hewan terdekat karena hal inilah yang terbaik buat kucing kalian jangan mengobatinya sendiri di rumah dan nanti kalau seandainya sudah parah baru dibawa ke dokter hewan ini hal yang sungguh tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemilik hewan kesayangan oke kemudian kalau seandainya masalah prognosa ataupun kemungkinan sembuh biasanya ini prognosanya bagus kok tidak ada yang sampai menyebabkan kematian kecuali hal ini dibiarkan terlalu lama akses terlalu besar kemudian kucing sudah lumas tidak makan baru dibawa ke dokter hewan baru prognosanya jelek tapi kalau seandainya kucing anda baru bengkap kemudian langsung dibawa ke dokter hewan insyaallah akan menghasilkan pengobatan yang lebih baiklah kemudian seperti itu dan kalau seandainya kucing kalian belum pernah mengalami hal ini kalian harus pertama jaga kontak fisik jangan sampai kucing anda bertarung dengan kucing lainnya yang kedua kalau seandainya kucing anda menggaruk-garuk bagian tubuhnya pastikan daerah yang digaruk itu segera tertangani jangan sampai bakteri yang ada di kuku menancap ke dalam kulit kemudian akses akan terjadi juga yang ketiga perhatikan daerah-daerah yang kemungkinan terkena mungkin ada giginya yang tidak bagus kemudian seperti kucing yang tadi mungkin giginya saat mengunyah tidak bagus dan akhirnya melukai dirinya sendiri dan yang keempat kucing obesitas kenapa sih kucing obesitas pertama bagian dari pipi ini akan mengalami perlemakan sehingga saat mengunyah kadang kalah kucing itu mengalami menggigit dirinya sendiri seperti itu dan masih banyak kemungkinan lain yang terjadi jadi jangan membuat kucing anda overweight ataupun obesitas seperti itulah mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua kalau seandainya anda merasa ini bermanfaat share kepada teman-teman anda yang membutuhkan dan subscribe channel ini dan tentunya kami akan memberikan video-video yang bermanfaat lainnya bagi anda dan kalau dapat kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ini akan kami jawab satu persatu terima kasih itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye